Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal tes potensi skolastik kemampuan kuantitatis Oke ini dia soalnya Suatu pekerjaan diperkirakan dapat diselesaikan oleh 50 pekerja selama 30 hari Jika pekerjanya ditambah 10 orang, berapa hari pekerjaan tersebut dapat diselesaikan? Oke, jadi soal ini dapat diselesaikan menggunakan perbandingan berbalik nilai Apa itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan Dimana Jika suatu variable Bertambah Maka Variable lain Berkurang Oke Dari soal di atas Diketahui apa saja Diketahui suatu pekerjaan diperkirakan dapat diselesaikan oleh 50 pekerja selama 30 hari 50 pekerja Bisa selesai selama 30 hari Kemudian Jika pekerja Jika pekerja Jika pekerjanya ditambah 10 orang Maka Jumlah pekerjanya menjadi 50 Plus 10 Sama dengan 60 orang Maka Maka 60 pekerja Akan selesai dalam berapa hari Kita misalkan X hari Maka Maka Berdasarkan definisi Perbandingan berbalik nilai Tadi Yaitu Perbandingan dimana Jika suatu variable bertambah Maka Variable lain Berkurang Maka Nilai X Sama dengan 50 Kali 30 Per 60 Sama dengan 30 coret 60 coret 30 bagi 30 1 60 bagi 30 2 50 per 2 Sama dengan 25 hari Ini dia jawabannya Maka 60 pekerja Akan selesai dalam X hari Sama dengan 25 hari Apakah ada jawabannya 25 hari Jawabannya adalah Yang D 25 hari 25 hari Oke Sekian Pembahasan soal Tes potensi Skolastik Kemampuan Kuantitatif Untuk hari ini Oke Terima kasih Sudah menonton Video kita Di Matematika TV Jangan lupa Klik tombol Subscribe Like Comment Dan share Kalau ada pertanyaan Follow akun Instagram kita At Matematika TV Official Sukses selalu ya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!